Banyak sekali pembahasan tentang Zayan. Apakah Zayan sayang melakukan kesalahan? Wow, kok bisa dieliminasi sih? Bukannya kemarin ranking 1 ya, tapi kok ini tiba-tiba ada rumor bahwa dia itu dieliminasi? What happened with Malaysia? Halo semuanya, saya Yusukem. Selamat datang kembali di channel youtube saya. By the way, yang menonton bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin lagi dalam kondisi nggak bebek saja nih? Entah itu dikenalkan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak masalahnya? Apapun itu, tetap semangat ya. Jangan menyerah. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang update informasi mengenai dunia per K-popan. Khusus kali ini kita akan membahas tentang Zodiac dan juga Vanessa. Dan untuk pertama langsung aja kita mulai dari Vanessa. Yang mana baru-baru ini ada rumor yang mengatakan bahwa dia itu akan dieliminasi dari Universe Ticket. Wow, kok bisa dieliminasi sih? Bukannya kemarin ranking 1 ya, tapi kok ini tiba-tiba ada rumor bahwa dia itu dieliminasi? What happened with Vanessa? Jadi teman-teman, disini aku nemuin artikel, artikelnya dari kpopchat.net. Disini tertuliskan bahwa peserta Indonesia di Universe Ticket diduga bakal ter-eliminasi. Dan netizen berkomentar gak kaget. Dan coba kita baca langsung ya, seperti apa artikel disini. Salah satu peserta Indonesia ini sepertinya mempunyai kesempatan untuk ter-eliminasi di babak Prism Universe Ticket. Episode kelima Universe Ticket sudah bisa disaksikan melalui OTT View. Dimana ketika one by one peserta Indonesia ini tidak diperlihatkan. Pada kamis tanggal 14 Desember. Tidak hanya peserta Indonesia yang diperdeksi meninggalkan panggung Universe Ticket. Tapi ada beberapa peserta. Kali ini ada tim unicorn dipandu oleh Kim Sejong, Yoyeon SNHD, Yona, dan Rian Lachica. Panesia sendiri adalah salah satu peserta dari Indonesia yang mengikuti ajang survival di Korea Universe Ticket. Sebelumnya di Revenge Battle, Panesia berada di tim QT yang membawakan lagu Tell Me dari Wonder Girls. Dia mendapatkan bagian rapper. Tapi sayangnya penampilan di depan unicorn, Panesia kurang lancar menyanyikan bagiannya. Sejak saat itulah Panesia mendapatkan banyak kritikan karena performanya tidak meningkat. Dan beberapa mendukung keberaniannya. Dan beberapa juga berharap setelah keluar dari Universe Ticket, dia terus berlatih. Dia satu tim dengan Yuna, Jessica, Yuriko Yamaguchi, Konyejin, Zojihashi, Parkyehyeon, dan juga Mila. Di saat itu, Panesia dan kawan-kawan di Universe Ticket melawan tim dari Gabi dan Lim Sowun yang membawakan lagu Titi dari Twice. Lanjut baca artikelnya ya guys ya. Jika dilihat dari penampilan kedua tim, tim Titi lebih unggul daripada Tell Me. Karena mereka dikelompokkan berdasarkan individu yang kalah dan juga menang di solo battle. Walau tim Titi disebut lebih unggul dari tim Tell Me, tapi rank Panesia di Universe Ticket lebih tinggi dibandingkan Gabi dan Lim Sowun. Dan berikut 8 pesan di Universe Ticket berdasarkan voting. Di peringkat pertama ada Panesia, di peringkat kedua ada Ison Woo, di peringkat ketiga ada Kwon Eun-hyeung, lalu di peringkat keempat Cho Hyerin, di peringkat kelima Elysia, di peringkat keenam ada Riel, terus di peringkat ketujuh ada Gahli Dangcha, dan di peringkat keelapan adalah Oh Yuna. Nah, oke, dapat diperhatikan bahwa rata-rata didominasi oleh orang Korea dan juga orang dari Asia Tenggara ya. I see, emang ya power dari netizen Asia Tenggara itu tidak bisa diragukan lagi. Khususnya di Indonesia, power mereka dalam voting sampai streaming itu benar-benar kuat banget. Dan hal itu dapat dilihat dari bagaimana tayangan yang menampilkan Panesia dan juga voting dari Panesia sendiri. Kalau kita lihat di sini, untuk voting dari Panesia itu benar-benar tinggi banget. Bahkan kalau kita bandingkan bagaimana peringkatan voting dari Panesia dengan yang ada di peringkat kedua atau di peringkat ketiga, itu terlihat banget bahwa gap-nya di sini sangat jauh banget. Ya nggak sih guys? Lanjut baca artikelnya lagi. Di episode terbaru Universe Ticket, Choe Hyerin dipilih oleh para unicorn untuk meninggalkan panggung alias tereliminasi. Universe Ticket episode ke-6 untuk melakukan eliminasi terhadap peserta tidak menggunakan sistem voting dari penggemar. Kali ini mereka menggunakan sistem asli dari para unicorn yang dikawangi oleh Kim Sejong, Yona, Yoyeon SSD, dan juga Rian. Sebelum akhirnya membuat tim yang akan ditanding di panggung, Kim Sejong, Yona, Yoyeon SSD, dan Rian datang ke Backstage Universe Ticket. Sebelumnya, peserta telah diberitahu jika penilaian kali ini berdasarkan piramida yang dengan tiga kategori ini. Tiga kategori tersebut terdiri dari atas, terus rata-rata, dan juga bawah. Dan penentuan ini dilakukan untuk menemukan level mereka. Dan para unicorn melakukan solo battle. Route to Frizzam Ini adalah seleksi selanjutnya. Para peserta akan menyanyikan dan menarikan lagu Ticket to You secara solo battle. Dari solo battle tersebut, para unicorn akan menentukan siapa yang akan berada di level rendah, rata-rata, dan tinggi. Ketika sudah menentukan rata-rata tersebut, tim dibuat di mana akan ada 6 tim, masing-masing level terdiri dari 2 tim, level dengan kategori sama akan ditandingkan. Dan bagi tim yang menang, tiga pesertanya akan dipromosikan untuk naik ke level yang lebih tinggi, untuk bersing kembali mencapai universe atau puncak. Bagi tim yang kalah, akan ada tiga peserta yang harus meninggalkan panggung universe ticket. Dan yang memilih adalah para juri, dan bukan lagi voting. Jadi, khawatiran pun muncul kepada Panesha, di mana kemampuan Panesha itu dianggap masih belum meningkat. Dan terlebih lagi, persaingan di University Cat semakin ketat. Bahkan nih guys, di preview University Cat episode ke-6, banyak peserta yang terlihat menangis karena komentar juri. Dan banyak juga yang merasakan tekanan dan menangis. Cara Panesha agar bertahan di University Cat adalah membuat timnya supaya menang, sehingga dia tidak ter-eliminasi. Alright, jadi seperti itulah ya bagaimana isi artikelnya. Dan teman-teman, dikanakan Praduga inilah muncul beberapa komentar. Coba kita baca ya seperti apa komentar di sini. Kalaupun fakta, aku nggak kaget sih. Dibilang tuh acara cuma caper aja sama netizen Indo biar rame. Terus kan mimpimu Panesha berlatihlah lebih keras lagi. Kok bisa ya, bukannya dia potenya tinggi terus. Prediksi gue juga palsi lain debutnya rata-rata atau paling nggak 80% orang Korea. Udah lumayan banyak yang non-Korea kalim sampai saat ini. Bener juga sih. Jujur, Panesha cantik. By the way, tell me, tell me. Baru juga naksir udah kelima aja. Acara survival kayak gini sering gue lihatnya. Yang potenya tinggi mulu, kadang di akhir malah keliminasi. Padahal Riel juga pen-base-nya gede ya, kalau nggak salah. Sebelum Battle Week, dia ranking 1 lho. Nggak kaget sih, acaranya aja plop. Pasti narik peserta dari Indo biar rame. Nanti kalau udah rame juga dibuang atau dieliminasi. Semoga dia debut di agensinya sendiri deh. Nggak heran sih kalau beneran. Dan teman-teman, kalau kalian sendiri gimana pendapatnya tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang berpendapat. Kalau seandainya mereka itu akan nge-eliminasi orang berdasarkan sistem piramida ini atau berdasarkan level ini. Kenapa sih mereka itu harus mengenakan sistem voting pada awalnya? Nah teman-teman, seperti yang aku lihat, ini tuh supaya balance antara mana pilihan penggemar dan juga mana pilihan dari para juri. Karena seperti yang aku lihat, program ini juga mau menunjukkan bagaimana fungsi juri di sini. Mereka tidak hanya menunjukkan bahwa juri itu akan melatih mereka atau memberikan mereka komentar doang. Atau gimana-gimana nggak seperti itu. Tapi mereka juga memelugaskan bahwa di sini, para mentornya atau jurinya juga punya fungsi untuk menentukan siapa yang akan didebutkan. Kayaknya Panesha nggak akan ke-eliminasi dari episode kali ini. Karena aku kemarin udah lihat bagaimana preview-nya. Pas dia nyanyi untuk yang tiket 7, menurut aku Panesha di sana lumayan sih. Dia udah lumayan stabil kok. Desenya juga bagus dan facial expression-nya juga bagus. By the way, yang aku lihat ini pasti yang itu ya pas latihan ya. Bukan yang udah perform, bukan. Tapi yang pas latihan. Di sana aku lihat Panesha juga lumayan sih. Jadi kayaknya dia nggak bakal ke-eliminasi deh. Apalagi untuk pain base-nya Panesha kan juga lumayan gede. Wotinya juga lumayan gede. Aku rasa juri juga akan mempertimbangkan hal itu sebelum mereka itu meng-erit. Eliminasi peserta. Dan kalau kalian sendiri, gimana keberapannya tentang hal yang satu ini? Nanti komen-komen ya guys di kolom komentar. Dan lanjut kita akan masuk ke berita kedua datanya dari Zodiac. Khususnya adalah mengenai informasi dari Zayan. Di sini ada artikel lagi dari kpopchat.net yang mengatakan bahwa ada fans dari Jepang yang mengungkapkan rasa kesal karena sang Idol mendapatkan komentar kebencian dari netizen Indonesia. Alright, coba kita baca artikelnya kayak gimana. Penggemar Zayan Zodiac dari Jepang ini mengungkapkan perasaan kesannya karena sang Idol mendapatkan komentar kebencian dari beberapa netizen Indonesia. Selain mengungkapkan rasa kesal, penggemar Zayan Zodiac yang berasal di Jepang ini juga mengungkapkan perasaan herannya. Yang merasa heran mengapa Zodiac justru banyak mendapatkan komentar kebencian dari negaranya sendiri. Nah, hal itu bermula dari Sengde yang bereaksi terhadap komentar yang menyebut nama Zayan saat ia itu sedang live. Sengde merupakan salah satu trainee di agensi yang sama dengan Zodiac yaitu OCG atau One Cool Jekso. Sengde juga adalah teman akrab Zayan karena pernah menjadi trainee bersama. Selain itu, Sengde juga pernah muncul di live member Zodiac. Interaksinya dengan Zayan memang sering menjadi sorotan. I see. Sengde sering pernah muncul di live Zodiac, ia juga seringkali melakukan live di TikTok pribadinya. Di beberapa kesempatan secara langsung, Sengde juga seringkali kok menyebut nama Zayan. Baru-baru ini, Sengde kembali melakukan live seperti yang dia lakukan. Ia pun melakukan live sambil mendengarkan lagu Sodiak yang menjadul Only 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 Fun yang pun palsu banget. Dan teman-teman dalam live itu, katanya terlihat ada komentar yang menuliskan nama Zayan. Sengde yang melihat ada nama Zayan di kolom komentar pun kemudian berkata, Aku Sengde, bukan Zayan. Begitulah kata Sengde sambil tersenyum kemudian menyanyikan lagu Only 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 Fun Tetap aja palsu ya. Potongan video Sengde tersebut kemudian diunggah oleh akun Twitter at Chokyu Jenny. Kemudian mendapatkan banyak banget komentar dari netizen. Banyak netizen yang menyalahkan penggemar Zayan karena dianggap tidak tahu tempat ketika berkomentar. Ada juga yang menyebut bahwa penggemar Zayan tidak bisa menghargai Sengde. Dan berikut adalah beberapa komentarnya, coba kita baca. Sumpah greget banget yang pada komen Z nyariin Z. Nggak tahu tempat banget. Nih yang bikin Zayan nanti banyak haters ya, fans kayak gini nih yang nggak bisa menghargai orang lain. Udah banyak loh yang hate Zayan gara-gara fans fanatiknya yang nggak bisa menghargai member lain. Hargai orangnya yang ada, jangan nyari-nyari yang jelas nggak ada di situ. Orang-orang kayak gitu tuh nyebelin banget, nggak menghargai yang lain. Oke teman-teman, jadi seperti itu adalah beberapa komentar dari netizen. Dan teman-teman, seperti yang ada di artikel ini, katanya masalah itu justru semakin bertambah melebar ketika beberapa justru ada yang melayangkan komentar kebencian terhadap Zayan. Masalah po dan streaming serta sensual Zayan juga ikut dibahas loh dan juga disinggung. Nama Zayan pun kebenar rame dibahas di Twitter di kalangan penggemar Sodiak, termasuk salah satunya adalah penggemar Zayan yang berasal dari Jepang. Penggemar Zayan yang berasal dari Jepang ini pun heran mengapa Zayan justru mendapatkan komentar kebencian dari negaranya sendiri. Melalui akun Twitternya Edmoyasia Susugi, penggemar Zayan itu mengungkapkan keluh kesannya. Di sini dia menuliskan, Saya merasa kesulitan untuk fokus saat rapat karena saya biasanya mengecek Twitter terlebih dahulu. Banyak sekali pembahasan tentang Zayan. Apakah Zayan saya melakukan kesalahan? Apa yang terjadi dengan Zayanku? Tolong jangan jahat kepadanya. Saya telah menonton banyak video Zayan sebelum debutnya, jadi aku mungkin tahu banyak tentang dia. Menurutku, dia orang yang baik kok, lucu, baik hati, lemah-lembut, dan sangat pintar. Dia benar-benar pantas mendapatkan cinta dan dukungan. Saya dengan hormat meminta Anda melakukan itu dengan hormat. Di tweet yang lainnya, ia kembali menuliskan, Hari ini saya terjemahkan Twitter dari bahasa negara Zayan. Apakah itu benar-benar dari negara Zayan? Terus ia bertanya lagi nih, Bukankah kita harus mendukung? Saya dulunya sangat bahagia loh sebelum hari ini, karena ada banyak dukungan otor Zayan dan sodiak dari sana. Jadi seperti itulah bagaimana keluh kesah dari penggemar Zayan yang ada di Jepang. Dan menanggapi hal itu ada seorang netizen yang berkomentar kayak gini, Aku juga herannya kenapa kebanyakan netizen Zayan berasal dari negaranya sendiri. Padahal kebanyakan orang dari luar negeri sangat mendukung Zayan yang jelas-jelas bukan berasal dari Indonesia. Alright, aku sekarang ngerti bagaimana inti permasalahannya. Jadi teman-teman, kalau kalian sebenarnya ingin mengkritik beberapa kelakuan dari Oknum yang mengatasnamakan dirinya sebagai penggemar Zayan, menurut aku itu sih masih oke ya teman-teman. Tapi kalau kita disini nyere Zaya, terus ngekritik Zayan di kanak-kanak itu, menurut aku tidak tepat. Karena balik lagi teman-teman, Zayan itu tidak bisa mengontrol semua orang. Dia tidak bisa membuat semua orang untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan terutama kalian yang mengatasnamakan diri kalian sebagai penggemar dari Zayan atau penggemar dari siapapun, itu tolong jangan bertindak seperti itu lagi ya. Karena ini juga akan berimpak kepada idol favorit kalian. Dan kalau kalian sendiri, gimana keberapa nyata hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini. I'm Shulkim Pame, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan formasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time, dan selamat beraktifitas. Goodbye.